Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sahabat Kingsbani Apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya Jadi langsung aja teman-teman Di video kali ini Kingsbani akan Memberikan Penjelasan kepada teman-teman Semua yang banyak bertanya di kolom komentar Maupun di kolom Instagram di DM ya Bang kenapa kelinci itu Harus dikandagin satu persatu Atau bang boleh gak Saya punya kelinci jantan dan betina Disatuin terus Bang boleh gak saya punya kelinci jantan dan jantan Atau betina dan betina disatuin terus Gitu ya Nah atau kapan kelinci itu harus dipisah Nah itu teman-teman Nah seperti biasa ya Yang baru mampir ke channelnya Kingsbani Jangan lupa ya Disubscribe dulu disubscribe Disubscribe supaya apa? Supaya teman-teman dapat memberikan Atau dapat kabar dari Kingsbani Kalau Kingsbani update video Karena apa? Karena video Kingsbani insya Allah akan Memberikan informasi yang sangat menarik Dan inspiratif tentunya Ya itu saja teman-teman Kita mulai ya Nah jadi bisa teman-teman lihat ya Di kandang Kingsbani Kelincinya itu Kingsbani kandangin satu persatu Ini setiap jenis pasti satu kandang ya Ini kelinci rex, betina, siuki Ini si oreo Jantan Kemudian Disini Disini Siapa disini? Kosong Gak ada Ini juga kosong ya Ini si Naruto ya Agak gelap ya yang di bawah Maaf teman-teman Ini si Jisoo ya Satu kandang, satu kelinci Nah kenapa harus satu kandang, satu kelinci? Karena teman-teman Kelinci itu Adalah hewan soliter Jadi Dia itu Gak bisa Bukan gak bisa Dia Kalau hidup berbarengan Kalau jantan dengan jantan Dia akan Apa namanya Dia akan Berantem teman-teman Pasti salah satu ada yang kalah Itu karena apa? Karena dia ingin mempertahankan Wilayah teritorinya Makanya kalau teman-teman punya kelinci Pasti kalau misalkan baru Masuk ke kelinci Masuk ke suatu ruangan Atau ke suatu tempat Pasti kelinci itu akan menandainya Dengan Dia Apa? Kencing dimana saja Ataupun Pup dimana saja Nah itu salah satu tanda Bahwa kelinci itu merupakan hewan teritori Jadi dia punya wilayah masing-masing Baik itu jantan maupun betina ya teman-teman Nah jadi bagaimana kalau kita punya jantan dengan jantan Kemudian disatukan Nah yang terjadi adalah Si kelinci akan cenderung Berantem teman-teman Ya Nah kalaupun betina dengan betina Sama Dia juga akan berantem Nah kalau misalkan betina dan jantan gimana Nah kalau betina dan jantan Dia akan Kawin Nah setelah kawin Ya bagus bang kawin Ya bagus Tapi setelah kawin Kalau misalkan tidak dipisahkan Si jantannya ini akan terus virahi teman-teman Ya Karena kelinci itu kan teman-teman tau ya Lambang playboy itu kan kelinci ya Jadi kalau misalkan Si betinanya sudah tidak mau dikawini Karena sudah hamil misalkan ya Nah si jantannya ini masih birahi tetap Jadi jantan itu everywhere Everywhere Everyday Wah Sampai bulunya kemana-mana Padahal betinnya sudah tidak mau Nah itu teman-teman Jadi untuk Apa Untuk menghindari hal-hal seperti itu ya Kalau misalkan jantan dengan jantan kita satukan Pasti salah satu ada yang kalah Pasti salah satu ada yang stres Pasti salah satu ada yang murung gitu Nah itu tidak boleh teman-teman ya Kasian kelinci nya Nanti kelinci nya akan stres Ya kan Dan nanti Lama-kelamaan ya Bisa Tiada gitu ya Makanya teman-teman harus sayang sama kelinci ya Itu kalau teman-teman sudah melihat kelinci ya Teman-teman harus bertanggung jawab ya Jadi itu ya teman-teman ya Jadi kenapa kelinci itu harus satu kandang satu kelinci Jadi gak boleh Satu kelinci dua kandang Nah kalau kelinci anakan boleh gak bang Nah gitu ya Boleh Kalau kelinci anakan Nah Kelinci anakan misalkan sampai umur berapa bulan ya kan Disatukan sama induknya atau disatukan sama Apa Teman-teman nya Itu kalau kelinci anakan Kita satukan sampai umur lima bulan enam bulan pun masih aman Kecuali kalau nanti Kalau ada salah satu yang sudah birahi Nah biasanya Ini si oreo ini baru tiga bulan Tapi kadang-kadang dia sudah birahi nih Ya kan Kalau disatukan sama siuki suka naik-naik gitu Nah tapi Belum saatnya dia untuk kawin Ya kan Nah jadi kalau misalkan tiga bulan sudah birahi Teman-teman harus segera dipisahkan kelinci nya Jangan disatukan lagi Karena apa Karena nanti akan berbahaya buat teman-teman yang lainnya Itu kan Teman-teman yang lainnya belum birahi Nanti akan dibully sama dia Gitu teman-teman ya Jadi sekarang sudah paham ya teman-teman Kenapa kalau misalkan kelinci itu harus kandangnya satu kelinci satu Itu teman-teman Di video kali ini hanya segitu saja Semoga teman-teman paham dengan apa yang Kings Bunny berikan Kalau tidak paham tolong ditulis di kolom komentar Kalau misalkan teman-teman dapat pengetahuan baru hari ini Tolong di share ke sosial media yang teman-teman punya Kalau teman-teman suka silahkan di like Jumpa lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.